assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Rizmo of Warni hari ini saya mau buat lehernya ini cara membuat krah sanghai atau leher sanghai termudah tanpa harus menggunakan rumus sama sekali pertama-tama kita hanya mengukur berapa panjang atau lebar leher ini kita tandai dulu bagian tengahnya dan kemudian kita ukur lehernya oke kita ukur leher itu dari batas resleting ke tengah 22 cm oke sekarang kita mau buat di kain keras jadi saya disini menggunakan kain keras Korea kain keras ini seperti kain tapi ada lemnya gitu guys kita lipat dua kemudian kemudian langsung kita taruh rollnya roll siku ya roll sikunya nah membentuk seperti ini guys langsung kita kita garis kemudian kita naik ke atas sekitar 4 cm aja nanti kalau misalnya ada tidak sesuai baru kita bentuk lagi guys yang penting 4 cm dulu oke ini yang ini agak sedikit dangkal ya sekarang kita perdalamkan lagi guys nah sudah jadi seperti ini kemudian kita bentuk kepalanya oke nah gampang kan nah sekarang kita hitung dulu berapa gitu guys ini kelebihan ini sekitar 24 cm kita hanya perlu 22 cm guys kita potong dulu nah kita potong dulu oke kemudian kita hitung itu dari atas ke bawah 1 inci ya kita hitung dari atas ke bawah 1 inci 1 inci semuanya 1 inci kemudian dari 1 inci baru kita hitung panjang lehernya ya berapa di 22 oke 22 kemudian kita potong yang tidak perlu guys nah sekarang kita setrika dan jangan lupa disetrika bagian bagian dalamnya oke nah ini sudah sudah saya setrika dan yang satu untuk lapisannya bagian dalam untuk lapisan oke sekarang kita potong yang untuk sekelilingnya kita buat kampuh 1 cm aja guys nah kemudian kita kita jahit kita jahit oke sekarang kita potong dan lapisannya juga kita potong jadi lapisan disini saya juga menggunakan kain keras korea ya biar keras gitu ketika kita cuci tidak rusak kalau kita mau masukkan ke mesin cuci lehernya tidak rusak nah sekarang kita jahit oke cara jahitnya harus di depan atau di atas ya yang melengkung karena leher ini tidak kita masukkan ke dalam nanti langsung kita jahit kemudian kita obras cara jahitnya di atas oke guys disimak terus jangan lupa subscribe like komen and share ya guys selamat selamat menikmati 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 nah sekarang kita jahit biar nanti bisa kita pasang di baju guys ya kita jahit ini batasan pasang bajunya dan yang satunya lagi ini kita tempelkan terus biar tidak mudah bergeser ya langsung kita jahit seperti ini guys ini dempet ya dan kemudian kita potong dan tinggalkan 1 cm untuk kampuhnya guys oke sekarang kita pasang di bajunya ya oke disimak terus jangan di skip ya guys ya apabila masih belum mengerti silahkan di komen oke nah caranya seperti ini guys nah sekarang pada ujung resleting ini kita lipat aja ke dalam nah seperti ini ya karena leher ini tidak kita masukkan langsung kita lipat nanti kita obres aja guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah selesai sekarang kita obres lalu kita jahit di bagian atasnya biasa orang jahitnya di dalam batas jahitan ini kalau saya di luar aja guys biar lebih rapi kalau kita pasangkan payet lebih donjol dia lebih tegak gitu ya guys ya selamat menikmati oke guys cukup disini video kita kali ini selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye